assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya guys di motorwalk project tentunya disini oke jangan ditengok bagian turak piring apa tempatnya cuy piring atau lagi berantakan cuy lagi lagi pada enggak enak lagi males-males cuy dan oke lagi air pun lagi gak ada jadi kali ini video kali ini saya mau ngebahas soal di video sebelumnya yang saya video in tentang band Maxis oke band Maxis ekstranek ini pernah kempes tiba-tiba kempes cuy waktu saya pergi kerja dikerjaan itu kempes cuy jadi disitu saya curiganya karena band ini udah rata-rata guys rata-rata bagian sininya bunga-bunganya atau motif-motifnya itu rata-rata semua sampai sini itu rata-rata eh banyak banget semua semua motif ini rata-rata semua cuy jadi saya curiganya disitu itu guys bocor ternyata kena paku cuy ada paku kira-kira yang paku satu inci kan itu guys tembus posisinya posisinya itu masuk ke sini cuy disini masalah masih ada bekasnya oke sekitaran sini cuy bisa cek dulu ini deh cuy ini dia bekasnya masih ada bekasnya masih ada bekasnya ini bekasnya buat abis itu kan saya cek-cek Google gimana sih caranya biar enggak apa enggak harus kita tubeless guys harus kita tambah tubeless karena pengalaman saya waktu masih menggunakan ban FDR Genji 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 biasa yang ukuran 80 x 90 itu saya mengalami apa ya hampir ketiga kali saya saya bocor terus saya tubeless terus guys tapi saat pertama kali saya tubeless itu cuy saat posisi masih baru ban itu seperti seperti naik kuda cuy ban nya duduk duduk seperti di bagian yang ditempel tubeless itu seperti ada ganjal banyak tuh enggak seperti lembut tapi jadi seperti ada pengganjal gitu jadi terasa banget kalau kita bawa jalan gitu mungkin kalian yang pernah tambah tubeless apakah sama sepertinya saya alami atau tidak apakah hanya saya gitu guys soalnya perlu saya saat ditempel tubeless itu si tubelessnya si tempel tubeless yang kan posinya di dimasukkan ke dalam yang lubang itu guys kena paku itu kan guys dimasukkan gitu nanti entah sobek entah kena batu entah aku makanya bekas dari itu tubeless itu dimasukkan seperti model seperti karet ada lemnya gitu kan jadi disitu tuh terasa banget seperti mengganjal posisi ban itu enggak seperti ban masih standar gitu jadi seperti ada ganjal seperti ada paku besar gitu 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 juga seperti yang teman saya alami di Honda Mio Mega Pro nya gitu tanya gitu ban setelah kasih ban tubeless di tubelessnya bocor ditembel tubeless itu terasa seperti enggak enak kali bannya seperti genjol-genjol gitu jadi sama seperti yang alami gitu guys tapi mungkin kalian yang itu tidak seperti itu yang sudah pernah banyak tuh kena rancop aku rancop aku tuh terus kalian juga apa ya Hai merasakan cepat itu mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu oke untuk cairan dibocon itu saya menggunakan produk yml ini saya beli di online shop gitu di shopee harganya Rp18.000 sama ongkos kirim ke sini gitu guys dan si dia kalau disini di bingkul-bingkul sini harganya Rp30.000an cuy jadi mahal banget jadi saya utuh karena khidmat bajet saya beli online shop ya harga Rp18.000 sampai sini cuy omkos kirimnya udah omkos kirim terus saya harus betul untuk itu harus menunggu selama tiga hari karena perjalanan ekspedisi tuh ya begitulah tiga harian dan saat sejak bantuk sering kembes-kembes terus saya enggak curiga kalau itu kena paku atau jadi saya itu pertama saya kompang kan kayak kira tuh cuman bocor halus gitu bisa kocek ditutupnya kalau itu enggak masalah gitu guys enggak ada seperti entah bocor entah apa setelanya tuh ngiring itu guys jadi saya cek-cek di Google ya katanya sih pakai cairan dibocor tuh bisa menghambat bocor-bocor halus atau kena paku gitu oke jadi setelah hari ketiga saya bersihkan banyak terus saya cek-cek ternyata ada paku satu inci yang diban itu jadi saya cabut setelah si cairan nanti bocornya datang otomatis saya berpikir sih nggak mungkin secepat kilat itu bisa menutup kebocoran itu guys jadi saya buka tutup pentilnya apa pentil dalamnya itu saya buka saya isikan ini full habis keban ini sambil sehat putar-putar biar merata dibannya guys ya mata dibannya terus saya diamkan kira-kira sampai pagi sampai malam sampai malam sekitar habis isa saya kompa dan saya cek di bagian yang kenapa aku itu keluar gelembung-gelembung berkurang sedikit dari itu mungkin karena untuk menutup prosesnya untuk itu lama guys ya menutup itu lama pagi saya bawa cuy bawa kerja terus saya saat perjalanan baru kira-kira eh 10 kilo-an itu terasa keban itu seperti gelior seperti kempes dan otomatis saya balik lagi untuk ambil kompa gitu bisa setelah ambil kompa saya bawa kekerjaan tapi bantu tidak baca-baca lagi cuy gitu dari situ sudah seperti ini efektif banget cairan untuk baca dan otopi dan saya cek sampai sekarang guys ban itu masih segitu-segini aja jadi real ya guys ya ban ban kena paku pakai cairan untuk baca itu bisa banget guys daripada kita harus menambalnya harganya harganya sekitar Rp15.000an disini guys untuk tempel 12 Rp15.000 dan efeknya itu sih ban itu terasa menggajal seperti mengganjal itu jadi ya otomatis saya menurut saya pribadi sih saya lebih baik menggunakan tepocor guys sekarang daripada menempel guys ya dan lebih ekonomis juga tapi ya efek samping dari si hancaran tepocor ini ya seringnya terjadi di pentilnya sering kropos terus dicat bagian dalam tuh terkelupas cuy oke seperti itulah mungkin bagi kalian yang punya pengalaman bocor saya rasa sih nggak harus langsung ditempel tubeless gitu guys kalian bisa menggunakan cairan aja bocor gitu aja guys menurut saya sih lebih bagus gitu guys ban itu terasa seperti biasa lagi tapi ya efek sampingnya itu saya rasa mengerikan juga cuy jadi si bagian sering itu waktu pertama saya ganti ban Maxis ini di bagian pentil ini tuh kropos cuy lebih bagian depannya kropos dan depan cuy kropos terus ya udah habis itu saya ganti pentilnya juga cuy jadi tapi untuk dipelak bagian dalam tuh terkelupas juga seperti sebelumnya kan saya yang mau kena pergenjikan saya menggunakan cairan tubeless semua cuy depan belakang kalau saya ini cuma bagian belakang aja karena bocor keman cuy dan alhamdulillah sih bekas tempelannya itu bekas anak paku itu tersumbat sempurna cuy lanteri ya kita nampak cuy tersumbat ini cuy ini dia bekasnya masuk kucar ini putih masih bekas panah pokoknya sempurna banget nya si padat cuy jadi huyu il menurut saya 15.000 tuh 18.000 tuh masuk akal walaupun kalian melihat 30.000 di bengkel-bengkel terdekat 8.000 30.000 tuh masuk akal dibandingkan kita harus menggunakan tubeless dan efek dari tempel tubeless tuh yaitu banyak rasa menggajar tuh ya oke mungkin video tentang cairan tubeless yang berfungsi untuk bagus betul-betul terjadi guys ya menjaga ban kempes ini pertama saya tuh ini tidak menyebabkan karat itu enggak 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 ya langsung menyumbat kebocoran betul tapi enggak se-sefektif gitu guys harus didiamkan gas sampai bener-bener cairan itu membeku guys ya minimal satu hari guys ya satu hari satu harian lah kalau bisa sih kalau kalau hari pas hari minggu kalian tuh pagi sampai malam lah sampai malam gitu guys pasti otomatis ban itu akan terumbat tapi usahakan untuk mengumpayanya itu guys kira-kira enam jamannya guys ya biar masuk dulu ke bagian lubang-lubang menyumbat tapi itu baru kita kasih angin biar si angin itu menerobos lubang itu biar si cairan itu dipendang masuk ke dalam tuh apa-apa setuju akal betul guys kesiu mungkin video ini sampai disini mungkin video ini bisa berbahat bagi kalian yang punya pengalaman banyak sering bocor-bocor khususnya di Bantu bless ya Bantu bless kan apalagi bawaan motor metik Honda seperti kasusnya di temen motor temen saya vario 125 sering tiba-tiba kerja tengah hari ke banyak kempes gitu guys seperti itulah tidak tahu kenapa tapi pasan katanya nggak bocor nggak ada apa maku ternyata mungkin kontrol banyak itu seperti tugas Oke mungkin video sebelah sini mungkin udah terlalu panjang mungkin video ini bisa berbahat bagi kalian semua jangan lupa di like untuk jika suka dan jangan lupa dikomen jika ada pertanyaan oke see you next time bye bye